Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada kesempatan hari ini kami akan sharing ya kami akan berbagi ke teman-teman petani bagaimana treatment perlakuan benih sebelum kita semai di lahan ya jadi ini ada benih pare di tangan saya dari Panamera titik Panamera merek dagangnya adalah raden karena disini merek dagang raden ini yang familiar ya yang lagi teman-teman petani di wilayah kabupaten gua ya sebelumnya kita harus memperhatikan ya ini tanggal kadaluarsa disini tanggal kadaluarsanya tanggal 15 bulan 8 2024 ya sekarang kan bulan Februari 2023 ini yang perlu yang kita perhatikan ya itu berpengaruh sekali sebentar nanti daya tumbuhnya lainnya itu kita harus memperhatikan tanggal kadaluarsanya kemudian tak kalah pentingnya adalah kita menggunakan benih unggul yang bermutu nah ini ini salah satu benih unggul bermutu ya jadi caranya adalah sebelum kita adakan pesamayan ini benih kurang lebih 50 butir ya 50 butir ini agak mahal juga ini saya boleh di toko tani 35 ribu nih satu bungkus ini kita gunting dulu ya kita gunting dulu ya ini ini benihnya nih ini sebelum kita adakan perendaman nah ini kuncinya ini sebelum kita adakan jadi sebelum kita rendam ini perlokonnya treatmentnya adalah ini ada potong kuku ya karena kita akan potong ini ujungnya ya apa fungsinya untuk kita potong ini ujungnya untuk mempercepat proses perkecambahan ya ini kita akan potong ini sedikit ini ujungnya pakai alat potong kuku ini potong kuku di rumah ini saya ambil ini ya jadi tekniknya ini kita nih sedikit aja kita potong ini nah udah ini udah nih yang ujungnya ya ini ujungnya nih kita potong ini sedikit aja nah ini fungsinya untuk mempercepat ya proses perkecambahan nah bikin aja tuh nanti kami ini sudah kita ini sudah kita potong ujungnya semua ya kita sudah potong ya ini sudah dipotong ya ini kita akan rendam dulu rendam di air hangat ya kurang lebih 6 jam ya kita akan rendam ini 6 jam nah ini kita diamkan dulu sampai 6 jam ya kita tunggu dulu ya sampai 6 jam ya ini kita sudah rendam 6 jam ya kita tiriskan jadi kita tiriskan ke apa ya kayak kain kain ya atau hando-hando kecil ya kita tiriskan ya kita tiriskan jadi arus ini kain-kain kecil ini hangat apa namanya basah ya lembab ya untuk memacu proses perkecembahan ini sudah kita basahkan sudah kita kasih air tadi ya kayak gini dan kita kasih masuk ini di toples ya masih di toples ya tutup lagi supaya betul-betul perkecembahan bisa maksimal ini kita simpan ke tempat yang kedua ini cukup 48 jam kita akan peram 2 hari 2 malam 48 jam setelah itu kita akan lihat bagaimana berkecembahan ayo sebentar nanti kita tunggu lagi ini 48 jam ini bungkusannya kita sudah peran 48 jam kita akan cek sama-sama alhamdulillah ya nah ini alhamdulillah perkecembahannya bagus sekali ini hasil treatment yang kemarin ya alhamdulillah bagus sekali perkecembahannya ini cukup 48 jam ya 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 Terima kasih telah menonton